Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor. Jaksaan Agung menetapkan empat tersangka dalam kasus dukaan korupsi minyak goreng. Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menyebut salah satu tersangka berinisial IWW. Ia merupakan dirjen perdagangan luar negeri pada Kementerian Perdagangan. Keterangan itu disampaikan oleh Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan berkara minyak goreng di Lobby Aula Kartika pada hari Selasa. Tersangka pertama, IWW menduduki jabatan khusus di Kementerian Perdagangan. Sementara tiga tersangka lain berasal dari pihak swasta. Tersangka IWW atau Indrasari Wisnuwardana diduga menerbitkan isen ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatannya tersebut mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia. Bahkan membuat harga minyak goreng melambung tinggi. Merujuk pada situs Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnuwardana merupakan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Selain itu, ia juga menjabal sebagai pelaksana tugas Kepala BAPEPTI Kemendak. Tidak hanya itu, Indrasari juga pernah berurusan dengan KPK. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dukaan swap impor ikan di Perumindo. Kemudian, ia diperiksa juga oleh KPK terkait kasus swap impor bawang putih. Kini, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dukaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. ke dalam negeri sebuah mana kewajiban di dalam DMO, yaitu 20 persen dari total ekspor. Tersangka ditetapkan empat orang. Yang pertama, penjabat Eselon 1 pada Kementerian Perdagangan. Bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komodisi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Grup, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Sementara itu, tersangka lainnya yaitu SMA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau. Dua, tersangka MPT, Pemisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Demikian informasi saat ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!